Rezeki itu apa? Sesuatu yang Coib. Cobalah untuk melihat Udah betul-betul kita ngaturnya Udah betul-betul Kita settingnya. Dapat gak? Tak ada. Jadi Banyak hal yang udah kita setting-setting Tuh. Tak jadi. Fakta atau Mitos. Tapi sering sekali kita Ngalami episode-episode ketika kita Sudah gak lagi berharap Gak lagi punya Cita-cita itu ABC gitu Toto barang itu datang sendiri Tanpa bersusah-susah Tanpa kita tuh berharap-harap Banyak. Barang-barang itu datang Dan Allah datangkan. Fakta atau Mitos? Tapi Itulah Iman Apakah dia hanya terjadi sesekali? Dia terjadi berulang-ulang Kali. Nah datang Jalan keluar. Datang rezeki dari Tak disangka-sangka. Itu bukan Keajaiban. Itu sebuah Metodologi Itu sebuah pola Yang berulang-ulang Maka Perasangka baik sama Allah tuh Harus sering diulang-ulang Ya Allah Saya yakin Kau pasti kasih saya rezeki Maka berdoa saya dan Ajarkan kawan-kawan Jangan minta harta Minta rezeki Karena harta Bagian kecil Dari rezeki Murah rezeki Banyak rezeki Rezeki yang berlimpah Rezeki yang berkah Saya mau ngasih tau antum Solusi atau jalan keluar itu Dan Rezeki dari Arah tak disangka-sangka itu Adalah sebuah Metodologi Dia berulang Kepada siapa Metode itu berulang? Kepada yang Yattakillah Bertakwa kepada Allah Syaratnya kan Yattakillah Orang bisa bertakwa itu karena pintar Nggak Orang bisa bertakwa karena hebat Profesor dokter Nggak Orang bisa bertakwa itu karena beriman Supaya dapat solusi Supaya dapat solusi gimana caranya Apa yang harus dikencengin Apa yang harus digas Paul Apa yang harus digas Kalau antum mau dapat solusi Dapat rezeki dari yang tak disangka-sangka Yang diperbaiki Bukan cara Mendapatkan solusinya Tapi takwanya Betulkanlah Dan lihatlah nanti Allah itu Nggak pernah ingkar janji Rasa-rasanya Nggak mungkin gitu Antum bertakwa Terus Nggak dikasih solusi itu Nggak mungkin Mungkin Nggak Allah itu ingkar janji gitu Ayo bertakwa-bertakwa Nanti aku kasih jalan keluar Eh Tapi bohong gitu Mungkin Nggak Nggak mungkin Allah ingkar janji itu Nggak mungkin Jadi perjalanan kita Perjalanan mencari apa nih Mencari solusi Perjalanan apa Perjalanan takwa Perjalanan memperbaiki diri Tentu nggak Kira-kira Ayo Kira-kira Mana yang lebih realistis Untuk dijalani Mikirkan solusi Atau memperbaiki diri Ayo Tepuk sebelahnya Mulailah untuk memperbaiki diri Karena itu lebih dekat dengan solusi Selalu ada solusi Setelah introspeksi Jadi mana yang lebih dekat Solusi atau memperbaiki diri Mana yang lebih realistis Solusi Cari solusi atau memperbaiki diri Jadi kalau saya punya masalah Dan belum selesai-selesai dari masalah Berarti saya tidak ada di jalur takwa Udah selesai Case closed PTK Apa PTK Perjalanan takwa dan ketaatan Sip Mudah-mudahan Allah berkahi Allah ridhoi Antum bisa dapat materi ini Mungkin sedikit Tapi ini dalam sekali Dalam nggak materinya nih Banyak sekali hal yang Nggak mampu kita mikirkan Betul nggak Masalah yang sedang dihadapi itu Mampu nggak mikirkan Mikirkannya udah pusing gitu Mungkin nak nyari solusinya Maka Antum Mudah-mudahan dapat pola Dapat Pemahaman Bahwasannya jalan keluar itu dekat Sedekat kepala kita dengan sejadah Sedekat hati kita dengan masjid Kan yang bisa ngasih solusi cuma dia Hual Hual Ngapalah Tak selesai-selesai masalah aku nih Bukan gitu cara ngomongnya Ngapalah aku nih Belum dekat-dekat sama Allah Gitu Kau udah dekat sama Allah Bukan cari solusinya Kita cari Apa yang menjadi wasilah Kita dekat sama Allah Nanti Allah kasih jalan keluar Pasti Semoga Allah berkahi dan ridhoi Apapun yang kita lakukan Amin Allahumma Amin Amin